Intro Ahoi Apa kabar semua, sehat? Bapak, Ibu, jangan dorong-dorongan Yeh, jangan dorong-dorongan Jangan dorong-dorongan Yeh, jangan dorong-dorongan Yeh, terima kasih, terima kasih Penuhun, matur-penuhun semua Yeh, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, peran netizen, benar-benar kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya, seorang Gibran sepertinya tidak punya citra yang baik ya Mengapa saya katakan seperti itu ya? Kita lihat saja momen-momen mereka ketika ya terjun atau datang ya Atau apa namanya Melakukan pencitraan di pasar begitu kan Ya, mereka malah dicubit pipi mereka begitu kan Artinya apa? Kalau dicubit mereka ya lihat saja istrinya Sebenarnya ya seolah-olah menjadi beban yang gimana begitu kan Sampai ya Gibran dicubit seperti itu didorong oleh istrinya begitu kan Beban batin Ini kan seolah-olah citranya gimana begitu kan Ya, walaupun agak mengemaskan di situ Tapi pada kenyataannya kita lihat saja Coba ditanyakan di situ masalah harga, bahan-bahan pokok, UMKM, masalah lapangan pekerjaan Paling jawabannya Ini gimana coba begitu kan Jadi artinya apa? Artinya citra yang baik di situ sudah tidak ada begitu kan Ya, hanya santai-santai saja ya Jalan sehat saja mereka Apa kabar semua? Ahoy Ahoy Ini kritik ahok atau ahoy begitu kan ya Ini apa begitu kan ya Apa kabar semuanya? Ahoy Ini menjadi tahuan saja mereka begitu Ini calon presiden atau gimana begitu kan ya Ini kan kalau ikut apa namanya kontestan komedian ya Dia bagus begitu kan Tapi rasa-rasanya mereka sampai hari ini banyak muncul spekulasi begitu kan Di acara-acara orasi ya seperti Gibran saja Sudah ya ya mungkin sudah lihat saja begitu Nampak mereka begitu kan ya Ini lihat wajah-wajah mas Ahayi dan Pak Irlangka melihat Gibran ngasih orasi ya Dalam hati mereka harusnya ya gue itu yang jadi cawapres Orasinya juga bagus gue Kelihatan bete banget ekspresinya Lihat saja nih ya spontanitas ya Dilihat begitu kan Tapi nampaknya dan rupanya ya Kekesalan mereka sudah mulai ditunjukin begitu kan Kenapa ya karena pada hakikatnya orang-orang seperti ini justru kalau menurut saya pribadi agak jauh begitu kan Dalam konteks ya mereka mengatakan orasi-orasinya masa hanya mengatakan segitunya begitu kan Lihat saja mereka begitu setelah mengamati secara betul ya apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran Ternyata ada Ahayi disitu begitu kan ya ada Ahayi terus kemudian ada Air Langka ada Ketua Umum Partai disitu begitu kan Ya mereka belakang di belakang mereka agak ngangguk-ngangguk kepala begitu kan Agak iya-iya aja tapi dalam batin mereka saya nggak tahu Mungkin merasa mereka merasa gimana begitu Jadi sering terjadi si Gibran begitu kan Ya ditanya UMKM masalah bagaimana ya bisa UMKM bisa eksis ya disuruh jadi pengusaha Tidak ada solusi yang secara subjektif begitu kan setidaknya seperti itu begitu Artinya ya kita lihat saja masyarakat hari ini bagaimana ya seorang Gibran Kalau presidennya berhalangan misalnya atau sakit Apakah mau diganti sebagai wakilnya yang hanya itu-itu aja begitu Jadi persoalan-persoalan politik ini harus memikirkan secara rasionalitas ya Rasionalitas kita harus berpikir ulang disitu begitu kan Tidak hanya ya harus ini harus itu dukung ini dukung itu Padahal ya sudah kelihatan mereka Lihat saja Ahayi disitu begitu kan ya Nampaknya mulai agak gimana dalam hati mereka Menahan tawa ya Menahan tawa apalagi si Air Langka Menahan tawa Ini apalagi si Zulhas begitu kan ya Menahan tawa disitu begitu kan Jadi saya kira mungkin ya dalam hati mereka wah Kenapa sih kok bukan saya ya Ya mulai dari Zulhas, Ahayi, Air Langka Itu anak buah Gibran begitu kan Saya tidak tahu konsepnya ini bagaimana begitu Tapi yang jelas inilah negara demokrasi Oke oke aja Semua orang kan Apa namanya Punya strategi masing-masing Untuk memenangkan ya calon presiden Ya seperti di Singapura ya Misalnya begitu kan ya Seperti di negara-negara lain Yang hanya mengandalkan joget-joget Begitu kan Artinya apa Masyarakatnya harus cerdas disitu begitu kan Menentukan pilihan secara rasionalitas Bukan ya Ambisi kekuasaan sana sini begitu kan Sayang seribu sayang ya Kenapa bukan Ahayi Kenapa bukan yang lain dan sebagainya Begitu kan Masa orasinya Jangan dorong-dorongan Hei Hei Hahaha Ini coba bayangkan begitu Saya 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 melihatnya disitu begitu ya Gimana begitu kan Orasinya hanya jangan dorong-dorongan Singkat padat Gak ada isinya Hahaha Katanya singkat padat Gak ada isinya begitu kan Ya lihat saja mereka dicubit pipinya Ya Ini bentuknya apa Coba bayangkan Ini kan mengesankan dalam nuansa Apa namanya Gegemesan begitu kan Ya artinya apa Artinya Ya si perempuan ini Begitu kan Ya si perempuan Ya si istrinya mulai agak dorong Gibran Karena Gibran dicubit-cubit seperti itu Begitu kan Ya Ya ini beban batin Hahaha Ya mungkin seperti itu Begitu kan Ada yang komentar yang netizen disini Istrinya tekanan batin ya Demi konten ya Arahan sutradara Nyoleknya kurang kenceng ya Nabok maksudnya Gitu kan ya Ada yang berkomentar lagi Ya Gibran memang ya masih kecil Wajar ya Agak gemesin Tapi kita lihat saja disitu Bukan soal ini gemesin atau tidak Tapi bagaimana soal pemimpin punya representasi Anak muda disitu Begitu kan Bukan soal ini-ini muda Bukan soal ini-ini harus ini harus itu Dan sebagainya Begitu kan Artinya Yang dilihat hari ini Dari kancah internasional yang kita hadapi Itu adalah otaknya Begitu kan Gagasannya Ya malah masalah fisik Tidak menjadi masalah Nomor berapa Begitu kan Tapi pada kenyataannya mereka Bagaimana kalau Prabowo berhalangan Misalnya Begitu kan Apa yang Apa yang dilakukan oleh Gibran Apakanya Hei Ya Baik Jangan dorong-dorongan Ahoy Apakah seperti itu Begitu kan Jadi Seorang wakil presiden Dan presiden Ya itu harus sama pemikiran mereka Kecerdasannya harus sama Sat-sat-sat-sat jadi Begitu Jadi bukan soal Apa namanya Apa Gemes ini dan itu dan sebagainya Ngapain begitu kan Apakah apalagi baperan disitu Begitu Pada ujung-ujungnya Ini bukan negara demokrasi Bukan negara menjunjung terhadap etika disitu Malah ya Dijadikan sebagai negara lulucon Ya Negara Negara Komidian Begitu kan Jadi Jadi artinya apa Masyarakat itu Perli hati-hati Untuk memilih Palon Calon presiden Begitu Apalagi calon wakil presiden Bahkan ya Model-model kayak gitu Pendukungnya pantas ya Penuh ternyata Pemburu duit semua Ini banyak sekali Komentar-komentar Dari netizen Tapi bagi kami adalah Bagaimanapun caranya Begitu kan ya Inilah Apa namanya Demokrasi kita Begitu kan Oke yang mungkin itu Yang bisa sampaikan Jangan tonton terus channel Hot dari podcast rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Dan youtube Hot dari podcast Rakyat Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!